Pimpinan Partai Nasdem dalam hal ini Sekretaris Jenderal, Sekjen, DPP Nasdem, Johnny G. Plate baru saja ditetapkan tersangka sekaligus ditahan Kejaksaan Agung, Kejagung. Menikapi anak buahnya dijadikan tersangka bahkan ditahan, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh langsung bergerak. Dia mengumpulkan beberapa elit parpolnya setelah Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate sebagai tersangka. Hal itu diketahui setelah awak media bertanya kepada elit Nasdem, Ahmad Sahroni dan Willy Aditya di Jakarta, Rabu 17 Mei menyikapi status tersangka Plate. Sahroni menyikapi status tersangka Sekjen Nasdem itu menyebutkan parpolnya menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung. Menurutnya, Paloh pada Rabu ini sudah menghubungi pria berjuluk Crazy Rip Tanjung Priok agar merapat ke kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, setelah Plate berstatus tersangka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!